Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Icai Dan kali ini saya akan membuat cemilan Yang terbuat dari kentang Ala ala mcd gitu loh ya Namanya Hasbon Ala mcdonald ya So yuk ikuti Gimana step by step nya Semoga bermanfaat Dan jangan lupa Like, comment, dan subscribe ya Terima kasih Ini bahan-bahannya adalah Ada kentang Ada bawang putih Ada tepung maizena Lada Ada gula Ada garam ya Untuk kentangnya itu dua buah Itu sebenarnya dua ya Ini yang satunya kecil banget Yang satu besar anggap saja itu dua Nah itu kentangnya kita potong-potong agak memanjang Dan itu bintik-bintiknya itu nanti kita buang ya Dan setelah itu kita rebus setengah matang gitu ya Ini bawangnya kita haluskan Kita bisa memakainya satu dua atau tiga siung Tergantung banyak sedikitnya kentang yang kita buat ya Tergantung selera Nah setelah halus seperti ini Nanti kita sisipkan Lalu kita persiapkan rebusan air ya Kita rebus air Dan kentangnya kita masukkan Kita rebus setengah matang saja Atau yang suka matang ya Kita rebus sampai matang Karena kita nanti bikinnya seperti semi-semi crunchy gitu Jadi agak Agak penyakannya gimana gitu lah Seperti di Maggi gitu Kita kalau makan Kita semak kentangnya itu Kayak ada kenyal-kenyalannya gitu Nah ini sepertinya sudah agak setengah matang ini Saya angkat Saya turiskan terlebih dahulu seperti ini Misalnya kita kucur air Supaya tidak dikucur juga tidak apa-apa Menunggu agak dingin juga gak apa-apa Saya biarkan beberapa saat Karena ingin cepat Ini bisa kucuri air saja Seperti ini Lalu kita turiskan seperti ini ya Dan ini Bukanya agak panas juga ya Kita potong-potong Agak memanjang juga bisa Atau Di bentuk kotak-kotak Kalau saya sebut kotak-kotak kecil saja Ini bisa diparut Atau dipotong-potong seperti ini Tergantung selera ya Tergantung gimana nyamannya gitu ya Kalau saya, saya potong-potong seperti ini saja Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton selamat menikmati lalu kita masukkan bawang putih yang sudah kita haluskan tadi di atasnya tentang yang sudah kita iris-iris kemudian kita masukkan tepung maizena ini ada 3 sendok makan lalu garam dan gulanya garamnya setengah sendok teh dan gulanya juga setengah sendok teh nah di gede lada secukupnya saja sesuai selera kemudian kita cuci tangan terlebih dahulu kalau ada bisa menggunakan sarung tangan kalau saya enggak suka pakai rute deh pakai tangan saja yang penting bersih ya seperti ini kita aduk-aduk merata seperti ini ya supaya bumbunya itu benar-benar merata ya kita uleni sambil ditekan-tekan tapi tidak perlu terlalu keras ya supaya nanti terlihat teksturnya kentangnya ya jangan terlalu ditekan-tekan terlalu jadi agak pelan-pelan saja nah hasilnya seperti ini ya lalu kita bentuk kita bentuk seperti ini ya seperti ini kita bikin agak tebal ya jangan terlalu tipis dan bentuk yang lainnya seperti ini juga ya dan hasilnya seperti ini ya semuanya nah setelah seperti ini kita nanti masukkan ke dalam lemari es atau dimasukkan ke freser supaya agak padat jadi kalau diboreng tidak rusak nah ini saya masukkan freser selama 20 menit terlebih dahulu ya setelah itu kita panaskan minyak dan kita goreng yang sudah kita freser tadi ya kita goreng sampai agak kecoklatan dan kita balik sampai nyatang ya jangan terlalu kosong kita balik seperti ini ya kita tutupkan coklatan sampai jumpa ya apa voilà Nah ini sudah matang bisa kita angkat Saya letakkan tisu dapur supaya meresap minyaknya Terima kasih telah menonton Nah ini sudah selesai dan siap untuk kita hidangkan untuk membursa rampan atau cendilan Di sore hari atau siang hari terserah Dan ini bisa dicocok dengan saus tomat sambal atau saus yang lainnya Seperti saus mayo juga bisa Nah kita tata rapi seperti ini biar lebih cantik Biar mirip seperti dimak budi Nah itulah tadi teman-teman cara buatnya Semoga bermanfaat Dan jangan lupa saksikan terus video saya Jangan lupa subscribe, like dan komennya ya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih